Intro Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng Kak Gaby? Hari ini kita akan belajar soal ipakimia untuk kelas 11. Topik kali ini adalah tentang konsep, hukum, dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhatikan soal berikut. Patung bisa rusak karena hujan? Kepala Pusat Pemanfaatan Sains, Atmosfer, dan Iklim, Dr. Thomas Jamaluddin, mengatakan berbeda dengan Jakarta yang sama-sama memiliki tingkat polusi tinggi, geografis Bandung yang berada di daerah Cekungan memperparah iklim di Bandung. Cekungan membuat udara tidak mengalir keluar dan ini membuat potensi hujan asam meningkat. Keparahan hujan asam ini dapat dilihat dari rusaknya patung-patung tembaga di Bandung, paparnya. Tapi pihaknya pernah mencatat pada tahun 2000 terjadi hujan asam dengan tingkat pH 4, padahal ambang batasnya adalah 5,6. Disinggung mengenai langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hujan asam, Thomas berpesan agar lingkungan lebih diperhatikan dan dijaga lagi. Tak ada cara lain selain merawat lingkungan, tegasnya. Diketahui pembentukan bercak hijau atau CuSO4 pada patung tembaga terjadi setelah adanya beberapa reaksi berikut. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju reaksi pembentukan bercak hijau pada patung tembaga terjadi. Pembentukan bercak hijau pada patung tembaga adalah... Sekarang kita bahas ya. Bercak hijau pada patung merupakan padatan CuSO4 yang terbentuk akibat reaksi CuO dengan asam sulfat. Asam sulfat dapat terkandung dalam air hujan karena tingginya polutan udara, yaitu sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari sumber alami, misalnya letusan gunung berapi, atau aktivitas manusia seperti emisi gas kendaraan dan gas buangan pabrik. Untuk memperlambat laju pembentukan bercak hijau, maka cara yang paling mungkin adalah memperkecil konsentrasi reaktan penentu, yaitu konsentrasi asam sulfat. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju reaksi pembentukan bercak hijau pada patung adalah... Meminimalkan polutan udara agar memperkecil konsentrasi asam sulfat. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk temen kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke temen kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu Raih Cita! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!